Sahabat Daike, ada sebuah kota yang terkubur di bawah Lake Lanier atau Danau Lanier, danau terbesar di Georgia yang membawa rahasia kelam tenggelam bersamanya. Inilah kisah horor Amerika yang penuh dengan teror, kematian, genosida, dan hantu. Apakah Danau Lanier benar-benar berhantu? Sahabat Daike, Danau Lanier, danau terbesar di Georgia, adalah salah satu danau yang paling mematikan di Amerika Serikat sejak pembentukannya. Legenda yang beredar menceritakan, di danau ini ada hantu seorang wanita yang sudah lama mati berkeliaran mengenakan gaun biru yang melambai-lambai di jembatan Jerry D. Jackson. Ada tangan misterius menarik-narik perenang dari kedalaman danau. Arwah-arwah yang marah memanggil orang-orang pulang ke kuburan yang tenggelam. Ada kisah menakutkan tentang nelayan yang melihat kayak hantu mengambang di atas air. Serikali, orang kehilangan nyawanya di danau dan cerita tentang orang yang pandai berenang tapi diculik sesuatu dari bawah air. Kecelakaan berperahu yang tidak dapat dijelaskan atau kendaraan yang tercebur ke danau tanpa sebab. Banyak orang yang tinggal di dekat danau akan langsung memberitahumu. Jangan pergi ke danau lanian. Masa lalunya yang mengerikan, memberikan kepada kita cara pandang yang sangat dibutuhkan untuk memahami masa kininya yang berhantu. Kisah-kisah menyeramkan ini hanya sebagian saja. Ada cerita menakutkan lainnya yang selama beberapa dekade telah menghantui danau lanian yang berada di kaki pegunungan Georgia Utara. Orang Georgia pada umumnya, menganggap danau besar berkelok-kelok di timur Laut Atlanta ini adalah hotspot rekreasi yang populer sebagai tempat berperahu dan melakukan olahraga air. Tetapi banyak netizen di media sosial yang menanggapi serius informasi supranatural dan legenda urban tentang danau tersebut. Danau ini diciptakan pada 1956 dengan cara membanjiri lembah yang tadinya dihuni masyarakat. Dalam lembah itu juga ada kuburan sehingga memicu keyakinan bahwa danau itu dikutuk. Sejarawan mengatakan, kuburan-kuburan tak dikenal yang tanpa tanda dan bangunan-bangunan juga ditelan oleh airnya. Sejak 1994 hingga 2020 saja, sudah lebih dari 200 orang tewas dalam kecelakaan saat berenang dan berperahu di danau itu sehingga makin menambah kelam sejarah Danau Lanier. Sering terdengar kisah-kisah tentang penampakan misterius menakutkan di bawah permukaan air danau itu, terutama ketika hari Halloween. Tetapi latar belakang yang sebenarnya dari Danau Lanier yang dibangun di atas kota kaum kulit hitam itu juga sama menariknya. Danau itu sudah terpuruk dalam kontroversi sejak awal pembuatannya, bahkan jauh sebelum pembangunannya. Sebelum tenggelam dalam air, area itu, rimbun dan subur berhiaskan kelinci dan tupai yang berlarian sehingga berkembanglah pemukiman di situ dengan nama-nama yang mewah, misalnya Castleberry Bottom. Peternakan, hutan, rumah, gereja, pabrik, bisnis, dan kuburan memenuhi area tersebut. Lalu kemudian, datanglah Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat yang ingin membuat danau untuk memenuhi kebutuhan air dan listrik bagi Atlanta dan daerah sekitarnya. Pemerintah lalu menawarkan uang kepada penduduk setempat sebagai pengganti lahan pertanian mereka. Sebagian besar lahan tersebut telah menjadi milik keluarga-keluarga di situ selama beberapa generasi, sehingga hampir tidak mungkin untuk menaksir harganya. Awalnya, pemerintah meyakinkan para pemilik tanah bahwa tanah dan bangunan mereka akan dibayar sesuai nilai sebenarnya. Tetapi, penduduk merasa sulit menaksir harga kenangan, kerja keras, dan akar yang mendalam dari generasi mereka turun-temurun. Pembicaraan tentang relokasi itu memancing berbagai perasaan campur aduk, kemarahan, kebencian, ketakutan, kecemasan, kebingungan, dan keprihatinan. Bagi mereka, tanah mereka itu tak ternilai harganya. Tapi toh, akhirnya sekitar 700 keluarga jual total 56.000 hektare tanah kepada pemerintah, yang lalu membangun bendungan di sungai Calahuchi untuk dijadikan danau. Ketika tanah mereka mulai dipenuhi dengan air pada tahun 1956, penduduk setempat memadati jalan dan jembatan untuk menjadi saksi lenyapnya sejarah di depan mata mereka. Apapun yang mereka tinggalkan di sana, tenggelam dalam air yang semakin tinggi memenuhi lembah. Bahkan, penamaan danau itu sendiri juga kontroversial. Beberapa pejabat setempat ingin menamainya dengan nama-nama politisi Georgia. Yang lain berusaha menamainya dengan nama pelatih sepak bola legendaris. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menamainya Sydney Lanier. Menurut nama seorang penyakir Georgia abad ke-18 yang menulis Song of Katahuchi. Yang diciptakannya sebagai ode bagi sungai yang memberinya makan. Banyak keluarga yang kemudian menyesali keputusan mereka saat menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup dengan pembayaran pemerintah yang sudah mereka terima. Tetapi, danau itu memang memberikan banyak manfaat. Termasuk perlindungan atas banjir yang datang dari Katahuchi yang mengalir ke bagian barat Atlanta. Saat ini, danau Lanier memiliki sekitar 625 miliar galon air yang setara dengan 950 ribu kolam renang berukuran olimpiade. Jauh sebelum menjadi danau, sejarah tragis pernah terjadi di area itu. Forsythe County yang terletak di sisi barat pernah menjadi bagian dari Cherokee Nation. Pada tahun 1830-an, pemerintah Amerika Serikat mengusir sebagian besar anggotanya dari tanah mereka. Pengusiran kedua terjadi 80 tahun kemudian. Kali ini melibatkan komunitas yang berbeda. Sampai tahun 1912, sekitar 1.100 orang kulit hitam memiliki tanah dan menjalankan bisnis di Forsythe County. Sebagian besar dari mereka adalah orang yang dibebaskan setelah ikut bertempur dalam Perang Saudara Amerika. Banyak yang bekerja sebagai buruh di ladang kapas atau melakukan pekerjaan sampingan untuk penduduk kulit putih di lingkungan sekitarnya. Mereka berhasil mencari nafkah yang layak untuk diri mereka sendiri, menciptakan komunitas yang sehat dengan gereja, sekolah, dan usaha kecil dalam komunitas itu. Lalu, peristiwa kelam terjadi. Pada tanggal 5 September 1912, seorang wanita kulit putih berusia 22 tahun bernama Ellen Grice mengaku bahwa ada dua orang pria kulit hitam mencoba memperkosanya, tetapi tidak berhasil karena mereka ditakuti oleh ibunya. Sheriff Forsythe County menangkap lima pria kulit hitam atas dugaan penyerangan tersebut. Berita penyerangan dan penangkapan tersebut cukup mengebohkan masyarakat kulit hitam di sekitarnya. Seorang penghutbah kulit hitam yang vokal bernama Grant Smith meminta Sheriff untuk membebaskan orang-orang itu. Dia mengklaim tidak ada banyak bukti untuk meminta pertanggung jawaban kelima pria itu atas penyerangan yang dituduhkan dan juga menyampaikan kemungkinan bahwa salah seorang dari pria itu mungkin sudah menjalin hubungan suka sama suka dengan Grice. Banyak orang kulit putih yang menjadi marah dengan tuduhan Smith dan masa yang marah memukuli dan mencambuk penghutbah itu di tangga gedung pengadilan hingga hampir merenggut nyawanya. Seminggu kemudian, peristiwa yang lebih kelam terjadi. Di suatu musim gugur pada tanggal 12 September 1912, seorang wanita kulit putih berusia 18 tahun bernama Meg Crow diperkosa, dianiaya, dan dibunuh di dekat jembatan Browns di tepi sungai Katahuchi di sebuah desa bernama Oscarville. Keesokan paginya, tubuh Crow ditemukan setengah telanjak berdarah dan disembunyikan di bawah tumpukan dedaunan. Kepalanya bekas dihantam dengan batu, ia masih hidup tetapi hampir tidak bernapas. Pencarian tersangka berhasil menemukan cermin saku kecil di TKP yang dikatakan milik Ernest Knox, seorang anak laki-laki kulit hitam berusia 16 tahun dari Cumming, Georgia. Knox ditangkap di rumahnya, kemudian menjadi sasaran hukuman mati tanpa pengadilan. Dia dipaksa mengakui serangan terhadap Crow. Seiring tersebarnya berita tentang serangan terhadap Crow dan pengakuan oleh Knox, orang kulit putih menjadi semakin marah. Tidak lama kemudian, masa yang memaksa eksekusi tanpa pengadilan terkumpul di depan penjara tempat Knox ditahan. Petugas harus menyelundukkan Knox keluar dari pintu belakang larut malam itu hanya agar dia tidak digantung. Dia dibawa ke penjara di Atlanta agar terlindung, tetapi tetap akan segera diadili atas serangan itu. Keesokan harinya, empat pria lainnya yaitu Oscar Daniel, Rob Edwards, Jane Daniel, dan Ed Collin ditangkap dan ditahan dengan tuduhan sebagai kaki tangan remaja berusia 16 tahun itu. Semuanya berkulit hitam. Segera saja, gerombolan masa lebih dari 2.000 orang kulit putih yang dibakar amarah menyerbu penjara kabupaten dan berhasil menerobos ke dalam sel. Mereka menembak dan membunuh Rob Edwards, menyeret tubuhnya dari penjara dan menggantungnya di tiang telepon di alun-alun kota. Ernest Knox dan Oscar Daniel, keduanya dinyatakan bersalah atas pemerkosaan May Crow. Mereka dijatuhi hukuman mati dengan digantung, meskipun itu ilegal dalam hukum negara pada saat itu. 8.000 orang kulit putih berkumpul di alun-alun kota kami untuk menyaksikan dua remaja laki-laki digantung di depan umum atas tuduhan kejahatan yang tidak pernah sempat mereka bantah. Setelah penggantungan ini, teror segera menyebar karena sekelompok teroris kulit putih yang dikenal sebagai penunggang malam menjalankan misi mereka untuk mengejar setiap orang kulit hitam yang mereka temui di luar kota. Mereka menelusuri dari rumah ke rumah sambil membawa obor dan menyandang senjata, membakar gereja dan tempat usaha kaum kulit hitam dan menuntut agar semua penduduk kulit hitam di Forsyth County segera hengkan. Oscar Fall menjadi salah satu target utama mereka dan dalam waktu singkat saja hanya dalam beberapa tahun 98% penduduk kulit hitamnya meninggalkan rumah mereka atau dibunuh karena menolak pindah. Penduduk kulit hitam pun terpaksa segera meninggalkan tanah mereka, tanaman mereka, rumah mereka, dan sebagian besar harta benda mereka dan orang kulit putih mengambil dan menjarah apa yang mereka tinggalkan. Kepemilikan properti kaum kulit hitam berpindah tangan pada tetangga kulit putih tanpa jual beli sehingga banyak orang kulit putih mencuri tanah yang pernah dimiliki oleh tetangga kulit hitam mereka ketika kaum kulit hitam diusir oleh penunggang malam. Lebih dari 1.100 orang kulit hitam kehilangan mata pencaharian mereka dan dalam waktu singkat kota Askervel Afrika Amerika yang dulu hidup menjadi kota hantu. Semua sejarah kelam masa lalu ini membayangi kisah Danau Lanier yang berhantu. Ketika Danau Lanier terbentuk pada 1950-an danau itu menyapu Askervel dan mengubahnya menjadi kota hantu bawah laut. Dan luar biasa Forsyth County tetap menjadi county atau kabupaten yang sepenuhnya dibuni kaum kulit putih selama beberapa dekade kemudian. Lalu Danau pun mulai memunculkan kisah misteriusnya. Sewaktu mempersiapkan area yang akan diisi dengan air korps insinyur angkatan darat menghancurkan atau memindahkan apapun yang mereka anggap berbahaya. Mereka mencabut pohon dan menyingkirkannya. Lumbung dan struktur kayu yang bisa mengapung dan membahayakan perahu dipindahkan. Infrastruktur utama seperti jembatan dan jalur air direlokasi. tetapi masalahnya masyarakat memiliki kuburan. Meskipun tentara mengidentifikasi dan memindahkan kuburan yang bertanda, kemungkinan masih banyak pemakaman yang tidak bertanda secara tidak sengaja tertinggal. Lebih daripada 70 tahun yang lalu, masih sangat terbatas kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi situs pemakaman tanpa tanda melalui pemindaian bawah permukaan atau cara lainnya. Sekalipun, korps itu melakukan segala upaya pada saat itu untuk menemukan kuburan tanpa tanda, keterbatasan kemampuan di masa itu tidak memungkinkan mereka menemukan rangka manusia, baik dari masa sebelum perang maupun yang berasal dari periode perang saudara, juga yang berasal dari penduduk asli Amerika dari zaman prakolonial dan Amerika kuno. Sebuah trek balap mobil tua di dekat Gainesville juga tertinggal dan tetap berada di dasar danau. Tapi, korps itu melepas bangku-bangkunya supaya tidak mengapung ke permukaan yang bisa membahayakan kapal. Fondasi blok beton dari beberapa bangunan kecil juga terendam. Beberapa orang mengaku mendengar lonceng gereja dari gereja yang tenggelam. Tetapi, kata Cesar Yabor, seorang juru bicara Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat, itu tidak mungkin. Menurutnya, tidak ada struktur seperti itu yang diketahui tertinggal sebab semua bangunan yang tinggi sudah dibongkar, apalagi kalau menara gereja itu dari kayu. pasti sudah dibongkar sebelum lembah itu diisi air. selama beberapa dekade, kalau permukaan air danau turun selama kekeringan, jalan yang terendam dan artefak lainnya menjadi kelihatan. selama musim kemarau yang parah pada tahun 2007, tempat duduk beton di Stadion Pacuan Kuda menembus permukaan seolah-olah telah digali dalam suatu penggalian arkeologi. kuburan tanpa tanda kemungkinan tertinggal karena sulit diidentifikasi dan tidak ada keluarga yang mengklaimnya. perubahan yang dilakukan oleh danau buatan manusia lebih menakutkan daripada cerita rakyat yang menyeramkan. selama bertahun-tahun para penyelam melaporkan penampakan menyeramkan di bawah perairan yang keruh di danau itu. beberapa orang menceritakan adanya ikan lele aneh sebesar Volkswagen. di Youtube, banyak rekaman video penyelam yang menunjukkan rumah perahu yang tenggelam dan tumpukan pui-pui. antara 1994 dan Oktober 2020 203 orang tewas dalam insiden tenggelam dan berperahu di danau Lania. Pada 2017, penyelam kawakan Buck Buchanan mengatakan kepada media lokal bahwa selama kunjungan yang sering dilakukannya, terkadang dia merasakan ada bagian-bagian tubuh di danau. Katanya, ketika dia memasuki area yang gelap, dia merasakan ada lengan atau kaki yang tidak bergerak. Tapi, itu tidak mempengaruhi popularitas danau Lania. Di hari yang cerah, danau itu sangat indah dan mempesona. Semak belukar yang hijau tumbuh subur. Pepohonan ek dan hikori mengelilingi airnya yang biru berkilauan. 160 pulau kecil bermunculan di atas permukaannya. Yang nampak seperti pulau itu sebenarnya adalah puncak-puncak bukit yang terlalu tinggi untuk ditenggelamkan oleh korps insinyur. Ekosistemnya hidup dan beragam. Dengan sekitar 12 juta pengunjung tahun 2019 saja, Danau Lanier menjadi salah satu danau buatan korps insinyur angkatan darat yang paling banyak dikunjungi di negara Amerika Serikat. Kata Yabor dari Korps Insinyur Angkatan Darat yang mengoperasikan 464 danau di 43 negara bagian. Ukuran dan popularitas danau Lanier menambah banyak kisah-kisah yang muncul dan menaikkan tingkat kunjungan sehingga makin banyak juga korban jiwa. Meskipun kami menyadari bahwa legenda urban dapat berkembang dari waktu ke waktu, Tapi kepedulian pertama dan terutama kami adalah keselamatan publik. Sehingga kami tentu tidak mau sengaja menciptakan suasana yang memancing orang supaya mereka penasaran dan datang ke Danau Lanier untuk mengeksplorasi legenda urban atau tindakan berisiko lainnya. Kata Yabor. Namun sebenarnya popularitas danau itu tidak menjelaskan tingginya jumlah korban jiwa. Danau Eletuna 64 km ke barat menerima jumlah pengunjung yang hampir sama setiap tahunnya tetapi toh tingkat kematiannya hanya sepertiga dari Danau Lanier. Kecelakaan mal yang terjadi diantaranya tertabrak jet ski, peristiwa tabrakan, perenang yang hilang setelah terjun melompat ke air, dan mobil yang terjun ke danau. Tapi masih banyak yang menyalahkan arwah para korban tewas sebagai penyebab tingginya tingkat kematian di Danau Lanier. Salah satu legenda urban paling populer di Danau Lanier melibatkan kecelakaan mobil. Pada April 1958, dua perempuan yang bersahabat, Delia May Parker Young dan Susie Roberts pulang dari acara pesta dansa. Setelah mengisi bensin tapi tidak membayarnya, mereka terperosok dari jembatan saat menyeberangi danau dan menghilang. Tahun berikutnya, seorang nelayan menemukan mayat yang membusuk dan tidak dapat diidentifikasi mengambang di dekat salah satu jembatan. Baru pada tahun 1990, lebih dari tiga dekade kemudian, para pejabat menemukan Sedan Ford tahun 1950-an dan kerangka Susie Roberts. Artinya, mayat yang ditemukan pada tahun 1959 itu pasti jenazah temannya, Parker Young. Penduduk setempat tidak memerlukan analisis forensik untuk mengetahui hal ini. Mereka telah melihat sendiri Parker Young mengenakan gaun biru yang dipinjamnya malam itu dari Susie Roberts berkeliaran di dekat jembatan. Konon, salah seorang hantu dari dua wanita itu dijuluki Lady of the Lake yang menelusuri jembatan di malam hari dengan gaun biru itu tersesat dan gelisah. Bahkan kata orang, dengan lengannya yang tidak bertangan, Lady of the Lake menyambar pengunjung danau yang tidak tahu apa-apa dan menyerek mereka ke dasar danau. Atlanta dan daerah sekitarnya memiliki akar sejarah tentang teror terhadap masyarakat kulit hitam. Sayangnya, kisah-kisah seperti ini sering tersembunyi, dicuri, dan tenggelam di bawah danau yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Jenasah yang tidak diakui, arwah yang gelisah. Banyak yang percaya bahwa mereka masih bergerak di bawah permukaan danau. Bagi penyelam seperti Buchanan, makin banyak mayat yang tidak ditemukan maka makin banyak juga teman di bawah air. Mereka ketakutan karena mereka tidak ditemukan, kata Buchanan. Tidak ada yang bisa membaringkan mereka untuk beristirahat. Mereka berada di dasar danau Lamier. Mudah-mudahan Anda menemukan mereka sebelum mereka menemukan Anda, katanya. Tapi sahabat Daike, ada juga orang yang tidak ambil pusing dengan semua kisah horror itu. Misalnya, Tom Stepnowski yang memiliki dan mengoperasikan Lanier Boat Charters. Dia sudah pernah mendengar semua cerita tentang Danau Lanier yang dikutuk. Tapi, dia tidak menggubrisnya. Orang yang skeptis dengan kisah horror danau Lanier berpendapat bahwa penutur cerita hantu cenderung bukan sejarawan dan mereka tidak menggunakan metode ilmiah yang bisa diandalkan. Orang yang hilang di danau pasti hanya dikarenakan fakta bahwa menemukan mayat di air yang dalam itu memang sangat sulit. Dan kalau terjadi kecelakaan yang serius dalam jumlah besar di satu tempat, ia berarti memang karena tempat itu tidak aman dan pasti bisa dijelaskan penyebabnya. Danau Lanier memang indah, tapi itu dirancang untuk tujuan pengendalian banjir dan pasokan air, bukan untuk rekreasi yang aman. Airnya keruh, permukaan danau bisa turun drastis. Dan bagian dasarnya tertutup batang pohon, bangunan tua, dan berbagai macam puing lainnya yang dapat menjerat perenang dan menghantam perahu. Jadi penjelasan yang masuk akal untuk tingginya jumlah kematian di danau Lanier itu dan jawabannya terletak di bawah permukaan airnya. Teruntuhan dan puing-puing dari sebelum pembangunan danau, serta segala sesuatu mulai dari perahu yang tenggelam, kursi taman hingga kawat panci, menciptakan rintangan bawah air yang berbahaya, lalu ditambah lagi dengan visibilitas danau yang rendah, bisa membahayakan operasi penyelamatan. Istilah berhantu kadang-kadang didefinisikan sebagai sesuatu yang sulit untuk diabaikan atau dilupakan, sesuatu yang pedih dan menggugah. Hantu sebenarnya dalam cerita ini adalah bagaimana sejarah tidak mungkin mengabaikan apa yang dilakukan terhadap tanah di Georgia Utara. Georgia Utara yang dulu pernah menjadi daerah Sungai Liar, sekarang menjadi rusak oleh bendungan dan badan air buatan manusia yang mengubah ekosistem. Tanah yang dulunya milik masyarakat adat, sekarang terkubur di bawah air sehingga tak mungkin memulihkan budaya yang hilang. Begitu juga dengan latar belakang sejarah kelam yang berada jauh sebelum pembebasan tanah lokasi danau lanier itu. Nah sahabat Daike, dari seluruh kemungkinan jawaban yang ditawarkan, manakah yang bisa kita terima? Silahkan menyimpulkannya sendiri. Sampai disini cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan aktifkan notifikasi. Nantikan kisah menarik lainnya dan sampai jumpa lagi sahabat Daike. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.